Intro Intro Sebanyak 500 warga sipil mulai dari mahasiswa, dosen, buruh hingga warga lainnya bergabung dalam komponen cadangan matra laut. Mereka lolos seleksi untuk bergabung dalam program bela negara oleh Kementerian Pertahanan melalui TNI Angkatan Laut. Ratusan warga sipil itu mengikuti pembukaan pelatihan dasar kemiliteran di Komando Pendidikan Marinir TNI Angkatan Laut, Gunung Sari, Surabaya pada Senin 8 Mei 2023. Tampak mereka dengan seragam hijau loreng lengkap dengan helm warna senada, semangat dan antusias mengikuti instruksi militer. Selama 3 bulan hingga Agustus mendatang, 500 komponen cadangan dari matra laut ini akan digembleng khusus tentang materi dasar kemiliteran. Nantinya, mereka akan tinggal di barat, mereka juga berhak atas uang sakus 1,8 juta per bulan. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Majen TNI Marinir Tuhartono berpesan bahwa komponen cadangan bukan pekerjaan, tetapi bukti kecintaan tanah air. Tuhartono langsung menemui para anggota komponen cadangan untuk memberi motivasi dan support. Nantinya, pendidikan kemiliteran untuk komponen cadangan masih akan terus dilangsungkan hingga 90 hari ke depan. Tak hanya dilatih fisik, disiplin, tetapi juga wawasan kebangsaan, jiwa korps, hingga doktrin bela negara. Ratusan komponen cadangan itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya dinominasi oleh laki-laki, banyak juga perempuan yang ikut bergabung. Selain bergabung ke Matra Laut atau TNI Angkatan Laut, Matra lain yakni TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara, juga mengembleng para anggota bela negara. Tika Dwi Arianti adalah salah satu peserta bela negara yang dinyatakan lolos seleksi komponen cadangan. Tidak main-main, Tika adalah dosen di Universitas Indonesia yang terpanggil untuk masuk komponen cadangan. Tika memiliki motivasi ikut komponen cadangan adalah untuk bela negara. Nantinya, setelah tiga bulan pendidikan komponen cadangan, peserta akan dikembalikan ke tempat semula. Halo, nama saya Tika Dwi Arianti, akrab disapa dengan Tika. Ya, saat ini dosen di mana? Siap, saya dari Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Oh, baik. Nah, saat ini Anda berada di tengah-tengah para anggota bela negara komponen cadangan. Bagaimana ceritanya sehingga Anda bisa tertarik menjadi anggota komponen cadangan TNI? Siap. Awal mulanya karena ada arahan dari instansi untuk membantu kinerja dari kementerian lain, karena saya seorang dosen PNS dari Kamendik Butristek. Dan program TNI KC ini adalah milik Kementerian Keamanan dan Hukum. Oke, ya. Asli mana? Siap, saya dari Jakarta, pengiriman dari Panda Lantamal 3, Jakarta. Oh, ya. Baik. Nah, nanti akan mengganti latihan militer? Siap, selama tiga bulan. Tiga bulan? Siap. Akhirnya Anda di pikiran apa kalau sudah latihan militer begitu? Sepertinya akan menyenangkan karena saya menyenangi kegiatan outdoor. Oh. Siap. Ada yang dicemaskan atau yang tentu akan menyenangkan ya? Siap. Ada yang dicemaskan nggak kalau sudah gabung di TNI begini? Tidak terlalu mencemaskan apapun karena saya meyakini pelatih-pelatih yang ada di sini, mereka semuanya kredibel dan dapat membantu kami untuk optimal ketika kami selesai mengikuti pelatihan militer di sini. Oke. Nah. Siap. Awal itu ditahu kalau ini ada pembukaan atau lubungan komcat dari mana? Siap. Dari kementerian, izin. Dikasih tahu. Siap. Langsung. Ada sosialisasi dari Kementerian Hukum dan Keamanan untuk ada pembukaan di TNI KC ini tahun anggara 2023. TNI KC ini tahun anggara 2023.